hai 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 dua orang tumbang dari Rpd in CZ kemon juga harus kandas kali ini rips tidak bisa bertahan anti-band 1-0 triple kill lihat siapa yang dapet jadi kalau ditanya Bang siapa player terbaik di anti-band tersebut karena gini guys kalau dari sudut pandang seorang kester kita ini nggak bisa cuman jadi kester aja tapi kita juga dipaksa untuk jadi pengamat dari masing-masing player dari masing-masing tim itu kebiasanya seperti apa itu lalu skillnya seperti apa terus ke timnya cenderung bermain agresif atau defensive itu itu harus diperhatikan karena hal-hal seperti itu bisa kita jadikan bahan obrolan ketika misalnya lagi ada game pause atau game belum mulai kita obrolin soal itu makanya kester tuh bisa bisa ngelihat beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi guys di dalam game gitu kan walaupun memang kadang salah kita juga kalau soal prediksi kalau prediksi emang agak sulit temen-temen tapi oke Bang demikian menang mana menang domi tapi oke kita akan melihat lagi pertarungan pecah kali ini ya Ayo dapat memantau tembakan telasan bakal berlakukan terlebih dahulu bonyok dari cara Ariel tapi lihat masih terpertahan noksa ditumbangkan di tanggungan klip kemon luar biasa mendapatkan satu orang klunza terlebih dahulu dua pun gawat tersisa anti-band kali ini akan bermain dengan dua anggota tersisa dengan cukup sulit karena disurang maca juga masih ternyata numbangin satu bungkawan cizi di sana di takedown walaupun ternyata Ariel juga mampu bermain dengan cukup baik kali ini ada GZ yang coba bergerak revive coba dilakukan ditunggu sama seorang GZ bakal coba dinanti tiga lawan dan dua terjadi naik ke sisi atas macet cukup kegabah demangin satu dua orang bakal sudah di takedown GZ datang GZ kali ini menyala abangku langsung emot dulu bro waduh 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 gz buat kalian semua jangan lupa untuk dikasih share share nya lagi yuk sebar sebarin kembali bilang anti-band dan juga pd5 kasar sudah mulai yuk 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 sebarkan 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 kawan-kawanku tapi oke kali ini 2-0 sudah mulai terjadi anti-band pemimpin dengan cukup baik apakah pdn makasar mampu untuk mencuri poin setidaknya atau akan terjadi pembantaian kembali kita akan menjadi saksinya kawan-kawan noksa nggak buka jalan sendirian dia bakal beri take down tapi kemon juga udah mulai datang coba untuk memberikan pressure terlebih dahulu GZ berdual sama seorang ariel berhasil untuk di take down begitu saja pertukaran terjadi karena noksa juga harus tumbang kali ini antara kedua pelayar akan saling berhadapan antara bersama lain macet datang dari atas berhasil nombangin sisa kemon doang sendirian karena klunza juga menebangkan keras long kisi terlebih dahulu kemon masih bisa menangin duel terhadap seorang macet langsung ada ending yang coba dilakukan GZ coba untuk melakukan revive terhadap seorang klunza dan kali ini kemon dipaksa untuk pengen sendirian dua lawan satu apakah kemon berhasil keluar dari jeratan anti-band kali ini kita akan menyaksikan secara bersama-sama ending demi ending bisa dilakukan tapi lihat bagaimana ternyata kali ini masih ada satu tembakan yang bakal terbuka tumbang sudah kemon 30 anti band masih memimpin kawanku waduh 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 luar biasa sekali menarik 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 Bang gameplay Domi sama RTM nggak ada Bang Oh yang di YouTube ya belum Nah belum selesai nanti 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 kalau udah selesai baru kalian bisa lihat ya nanti kalau udah selesai sekarang kita fokus dulu ke anti-band versus pd in Makassar kawan-kawan ya Oke kita akan melihat dengan adanya kedua tim yang bermain dengan sangat-sangat agresif Apakah anti-band mampu untuk melakukan eksekusi bersih kali ini tiga satu coba dimainin Maca kali ini yang bakal coba dipaksa sebagai pengintai dengan satu posisi Maca yang terbuka ini akan membuat sebenarnya daripada ini tahu pembagian tiga satu terjadi sekarang Cizi sama Rips ngejaga belakangnya dua orang pembakan Cizinya meleng tumbang tanpa sorang noksa Maca berhasil coba dimakan di arah luar tapi pertukaran terjadi dengan dua anggota yang harus tumbang kali ini lihat anti-band akan maksa dengan sangat-sangat cepat ke arah dua player biar di Rpd in Makassar yang tersisa Oke demon maka coba di takedown dan berhasil saya botong memberikan damage tapi demon kali ini berhasil ditumbangkan dan dari seorang Ariel juga tidak bisa bertahan tumbang di tangan seorang klunza 40 abangku 40 abangku wadidididididawadidididididididididididididididadwanya kenapa bang kepo oke geset HP ya geset HP temen-temen geset HP kawan-kawan ya mode HP temen-temen bang kapan bang ambon turun aduh meleset juga nih ambon nih tolong lah ambon main bond kita nih semua pengen pengen ngeliat lu main bond aduh iya guys ya tau nih ambon nih kapan turunnya tapi kita akan lihat terlebih dahulu pertandingan pertarungan yang akan segera terjadi kembali dengan keadaan 4-0 pedein coba bermain lebih agresif lagi mereka akan bermain secara bersamaan dan tidak ada lagi kata defensif tabrak kan coba mereka lakukan tapi belum ada yang terkena antara satu sama lain pertempuran pecah intens sekali lihat bagaimana ternyata dari seorang CZ juga mulai menerima damage tapi noksa lagi lagi noksa wuuuuh CZ berhasil menebangkan serang noksa satu penggawa tumbang anti band kali ini pake akan tercuri dari segi poinnya dan tidak bisa disampu bersih karena dia dipiliin makasar akan bermain dengan sangat-sangat sabar kali ini lihat keluar demi keluar sudah mulai dibuka tembakan demi tembakan bakal coba depan up terlebih dahulu ada GZ yang bakal coba dipaksa untuk masuk langsung coba dibalikin lihat bagaimana seorang rips bakal seperti teknon di tangan seorang maca sedangkan ada kemau numbangin karena seorang klunza dua orang tersisa GZ akan menahan diri dari dalam maca menggunakan medkit dua lawan tiga kali ini terjadi anti band dalam posisi yang tidak baik-baik saja pada ini makasar keunggulan ada di tangan mereka tapi GZ masih bermain dengan cukup santai 8 poin eliminasi sudah dikantongin GZ akan menunggu momentum terlebih dahulu maca juga keluar satu lawan satu GZ di dalam menang unggul terhadap seorang CZ kali ini Ariel dan juga K-mon nampaknya tidak memiliki calon masuk yang cukup tepat dan bakal coba dipaksa untuk berpindah tempat terlebih dahulu keluar sudah mulai dibuka lihat bagaimana posisi dari arah pedain kehilangan satu orang K-mon maca dapat satu kepala GZ menutup semuanya lima kosong kawan-kawan wadididididaw bang STM diskah bang kagak ocak 20 udah menang menang ini dominators dominators menyala kawan-kawan dominators menyala mungkin ntar kalau kalian pengen replay-replaynya bisa ya ntar kalau udah selesai rendernya tuh ada replaynya bisa kalian tonton teman-teman sabar aja kita juga tadi ada interview-interview teman-teman ya bang GZ lagi menyala banget sih parah sih GZ sih wah banget sih gue bisa bilang nih ya bener-bener mengerikan guys tapi oke kita akan lihat terlebih dahulu diantara keduanya keluar demi keluar bakal coba dibuka antara satu sama lain Noxa coba untuk memantau tembakan bakal coba diapun after lebih dahulu lihat bagaimana serang come on juga bakal coba di take down tapi Noxa berhasil dapetin satu orang juga di arah belakang selesai cepet banget kelunza Noxa kita menyala bangku 6-0 adik-adik waduh 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 guys tap-tap ya guys tembusin karena 3M untuk yang ada di tiktok serta tombol like yang di youtube juga tembusin karena 3.000 yuk 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 nyala banget sih 11 kill bro 6-0 oke kita akan lihat terlebih dahulu bang apakah gizet mode kumis bisa jadi sih bisa jadi sih kita akan menunggu bang kata-kata hari ini oke singkat saja mau si ikhlas apapun yang namanya kangen pasti ada aduh paham kalian tapi lihat yang gak paham adalah pengin yang kali ini kehilangan 3 anggotanya bahkan selesai 7-0 kali ini ditutup dan diunggulkan oleh anti-band 7-0 skor apakah PDIN bisa mencuri angka apakah PDIN bisa mencuri poin atau tidak sama sekali kawan-kawan oke kita akan melihat dulu setup diantara kedua tim sudah mulai terjadi pepohonan bakal coba dipegang kendalinya oh hati-hati di arah belakang ngoksa bakal coba diambil tapi sisi juga bakal coba ditangkan terlebih dahulu 3 punggawa guys ya terakhir ditutup 1-0 PDIN Makassar kali ini sudah mulai bisa mencuri poin nampak ya kawan-kawan PDIN Makassar nih bos masih bisa tercuri kawan-kawan ya bang kata-kata hari ini oke singkat 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 saja teman-teman alasannya sangatlah mudah dia sederhana makanya aku jatuh cinta tentang semuanya oke gokil paham kalian ya oke kita akan lihat terlebih dahulu kedua tim bakal coba saling berhadapan antara sesama lain dan buat kawan-kawan yang lagi yang punya kata boleh taruh dikala komentar nanti aku bakal bacain tapi menoksa dan juga bacakan sama-sama terjatuh kali ini gezet klunzah agak sulit nampak untuk bertahan dengan dua punggawa yang tersisa tapi gezet klunzah masih-masih dapetin satu kemon tombang lihat bagaimana seorang cheesy juga masih berdansa terlebih dahulu kemon rips harus menghilang aril masih mencari dan menunggu momentum sedangkan udah ada tembakan yang masuk gezet harus kandas di tangan seorang cheesy kali ini apakah mulai menyala bakal coba dibalikin klunzah sendirian satu lawan dua apakah bisa clutch terlebih dahulu respect play dari serang aril bakal membuka global serangan dari dua arah coba diinisiasikan bagus banget tapi hati-hati klunzah masih bisa bermainster objektif kanan kirinya dia bakal coba dipantau global demi global juga akan terus dibuka kali ini lihat keduanya tidak mau bermain secara agresif gak mau penyempala loh mereka lihat pd ini respect banget mereka gak mau penyempala mereka bakal nunggu klunzahnya keluar aja karena kalau mereka yang naik ada kemungkinan mereka yang bisa dikenain headshot sama seorang klunzah gitu kan jadi mereka menutup kemungkinan tersebut dan menunggu momentum dari seorang klunzah akan terlihat oke kelihatan tutup kepala keluar bakal coba dibuka ternyata keluar kali ini ditutup 2-0 pdn makasar mulai mendapatkan poin kawan-kawan itu dia itu dia itu dia bang 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 jangan lupa bang ingetin ke temen-temennya ya ingetin ke semua yang nonton tidak perlu mencari cara untuk move on lupakanlah dia seperti kamu melupakan Tuhanmu waduh 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 kenapa camat gak main lagi gak dimainin ayo berarti guys kan ganti-ganti kan ganti-ganti juga dari kemarin gitu ganti-ganti semua ya ganti-ganti yang mantap ya oke akan lanjut lagi pertarungan tiar udah tiar udah camat udah ambon yang belum camat udah waktu habis lawan evos tuh pas lawan ninja camat yang main ambon kayaknya yang belum main ya seingat gua lupa ingat juga tapi oke kita akan lihat dulu pertarungan yang akan terjadi kali ini dan masih coba akan ada pertempuran yang begitu sengit diantara keduanya oke camon masih menjaga satu jarak wey gadgetnya sendirian brode di arah depan bakal ada tembakan yang berkata dipaksakan tumbang satu orang camon tapi para penggawa dari anti-band juga memiliki HP yang tidak terlalu banyak lihat cukup sekarat dari serang gadget noksa akan datang mengejar karena satu orang Ariel kali ini cizi nice banget satu orang klunza pertarungan masih coba dilanjutkan diantara dua tim yang bermain secara agresif noksa masuk dan noksa berhasil menembankan serang Ariel disana dua punggota tersisa pd-in kali ini akan dipaksa untuk bermain secara safe bermain secara aman tapi lihat bagaimana ternyata dari serang matcha juga bakal di take down bersama dengan serang klunza kali ini dua anggota tersisa diantara masing-masing tim apakah gadget dan juga noksa mampu memecahkan poin mereka atau pd-in akan membalas dengan skor 7-0 wah ini menarik banget nih kalau saya pd-in bisa membalas dengan sama-sama 7-0 zona sudah mulai bergerak masing-masing pintu sudah mulai diamankan dari masing-masing tim dan kali ini akan coba untuk dipantau kembali antara satu sama lain noksa masih menunggu masih bergerak dengan cukup sabar bersama dengan geser di zona yang bergeser aduh rips meleng dia tumbang di tangan zona noksa cizinya sendirian sekarang gak bisa menahan kempuran dari noksa bakal coba di tembalkan balasan bagus banget dari seorang cizi nice banget tapi lihat bagaimana seorang juga akan datang memberikan perlawanan puuuu cizi 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 double kill kali ini berhasil didapatkan 7 kill sorry yang bakal dikantongi sama seorang cizi 30-0 kawan-kawan wah pd-in mulai panas bang parah pd-in mulai panas 7-7 gue aneh guys pd-in mulai menyala abangku ini kalau dibalikin 70 wah bakal ngeri banget sih bang kata-kata hari ini lagi dong bang boleh singkat saja percaya sama manusia itu taruhannya kecewa pangham nice boleh bang sikat bang kita akan fokus dulu kawan-kawan sekali ini bang ini mah masih dipurus sama king anti band boleh boleh lah kalau ngomong kayak gitu boleh loh tapi kita akan melihat terlebih dahulu pertarungan kalian di antara keduanya tembakan masuk sisi mulai menerima dapet cukup banyak hati-hati dengan adanya kemon juga yang harus kandas di tangan seorang noksa kali ini bakal coba untuk dibalikin satu persatu rips juga harus menghilang tumbang dia noksa bakal coba untuk dibuka posisinya dan berhasil merupakan poin noksa membuka jalan untuk anti band kali ini tiga satu kawan-kawan bang gak mungkin bang bisa tujuh kosong kecuali di pur oke nangis itu dia ya kan coba kita belum absen kita belum absen boleh dulu di absen dulu pendukung nanti kita di ketik satu pendukung pedain kalau tek dua di kolom komentar let's go let's go absen dulu kawan-kawan absen dulu apakah apakah guys ya apakah pd-in kita akan ang-ang-kan juga kali ini waduh waduh dua tim kita akan ang-ang-ang-ang-ang-ang oke kedua tim akan saling bertarung kali ini anti band dan juga pd-in masih sama-sama memantau antara satu sama lain glual demi glual juga sudah mulai dibuka klunza si kiri kanannya bakal ada noksa juga yang bakal bergerak tembakan bakal coba dia penap easy disana bakal menerima mencukup banyak lihat bagaimana seorang noksa kandas di tangan seorang cheesy masih ada pertukaran antara satu sama lain lihat di area belakang macet juga bakal diinjar terlebih dahulu hampir terjatuh hampir tumbang namun masih ada keluar yang cukup tepat namun Ariel harus coba untuk keluar dari posisinya sangat-sangat sulit dan tidak nyaman tapi lihat duel di area dalam kebon tumbang di tangan seorang gadget klunza masih menerima mencukup fatal di tangan seorang rips duel antara rips kali ini di menangkan oleh seorang rips klunza tumbang dan maca sisa sendirian maca masih bisa menangin satu orang disana apakah bisa melakukan kelas kali ini dari seorang maca yakit masih ada dua tembakan balasan yang dilakukan maca kali ini menunggu kehadiran dari seorang rips terlebih dahulu keluar demi keluar sudah mulai di pop up tembakan lagi-lagi dimakan sama seorang rips begitu saja tidak akan bisa mendapatkan kemenangan anciben kali ini masih bisa memimpin dengan skor sorry masih bisa mengejar maksud aku dengan skor 2 3 boleh 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 luar biasa kawan-kawannya nih kenapa 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 penggepo macanya macanya dipedein oh gitu gitu paham 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 oh gitu guys ternyata macanya sebenarnya dipedein tapi karena pedein kemarin tidak dapat slot untuk main battle of star jadinya macanya pindah ke anti band kawan-kawan boleh 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 itu dia ya kita akan masuk lagi fokus lagi ke dalam pertarungan terlebih dahulu tembakan tembakan bakal dibuka rips harus skandal nampak yang enggak dari antipan kali ini masih antipan bermain dengan goyang sangat sangat cepat ditutup sama seorang gz bro 3 sama bro bro drill bro 3 sama bro ini bro gokil gokil bro 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 ya menyala 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 aduh waduh waduh guys kata-kata seharian lagi singkat saja aku tak hanya mencintaimu tapi aku juga mencintai segala yang ada pada dirimu itu guys ya itu adalah bukti bahwa cinta kita tidak pernah main-main terhadap dia yang tidak percaya dengan kita kawan-kawan astaga oke lanjut lagi ya sama keadaan sementara apakah pedein mampu untuk bisa membalikan keadaan kali ini atau justru anti-wade yang melakukan epic momentos comeback terus karena perbedaan sudah 3-0 tapi malah dibalikin kali ini lihat bagaimana pertempuran akan becah geset masih menahan diri terlebih dahulu di sisi tengah maca hati hat tertahan dia wuh maca dapet satu orang rips terlebih dahulu ending coba dilakukan 4-3 luar biasa kemon wey ternyata dimakan sama satu orang kemon kali ini berhasil mendebankan seorang maca lunza masih mencari momentum lunza dapet satu orang cizi ariel juga harus menghilang dan kemon nampaknya bakal coba untuk di takdown satu pegawai yang terus sisa hilang selesai sudah 4-3 abangku 4-3 abangku gokil 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 dan kita akan menunggu terlebih dahulu anti-ban dan juga pdn makasar apakah mereka mampu untuk memperpanjang jalannya pertandingan karena pdn juga masih butuh 4 poin tapi anti-ban masih butuh 3 poin saja anjay noksa sudah mulai menyala abangku apakah bisa langsung strike 7 kali ini kita lihat kanan kiri coba dipantau tembakan bakal dibuka noksa terjatuh langsung menghilang dan dari seorang cizi juga bakal berincar terlebih dahulu aduh cizi kandas bakal cuman di take down pertukaran antar sama lain klunza duel sama seorang kemon 2 lawan 1 ternyata kemon juga harus tumbang 2 lawan 1 sulit banget posisi terlalu jauh antar sama lain lihat bagaimana seorang Ariel coba untuk melakukan penetrasi dengan tabrakan langsung tapi tidak akan bisa klunza double kill 53 kawan kawan bang gue yakin 73 wah kalau 73 berarti bener-bener strike ya 7 bang emote dingin nanti kalau udah menang kalau udah menang kita emote dingin dari anti-band kalau pedair menang juga kasih emote dingin juga teman-teman dua-duanya akan emote dingin kenapa bang nice betul emang muncul terus kata-katanya king udah kata-kata mulu bukti nyatanya mana anjay mabar tapi oke kita akan lanjut dulu pertarungan yang akan coba diinisiasikan diantara keduanya langsung coba dihajar acar satu sama lain tapi ternyata belum begitu intens duanya masih coba bersabar tapi tersumpukan dekat noksa beras ditembak ditumbangkan sama serang Ariel luar biasa sekali bagaimana serang CZ juga bakal coba dimakan Ariel benar-benar menyala kemon dapet satu orang klunza disana mata sendirian setelah lawan tiga tidak akan dikasih nafas tidak akan poin kawan-kawan oke singkat saja jatuh cinta itu mudah yang sulit itu menemukan orang yang tepat untuk dicintai karena tidak semua orang yang kita cintai adalah orang yang tepat kalau orang yang tepat tidak mungkin menyakiti paham kalian ini luar biasa sekali bagaimana ternyata dari anti-ban masih memin dengan 5 poin tapi pedein bisa juga melakukan pengejaran kali ini apakah bakal coba dibalikin antara satu sama lain pertarungan coba dibuka lihat macah akan segera datang kali ini satu penetrasi ya ampun cizinya bakal coba dikandaskan terlebih dahulu Ariel nampaknya basi berjuang sendirian di area tengah namun kebon harus tumbang Ariel terjatuh rips juga menghilang 6 4 kawan kawan waduh 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 ang ini 7-4 bang aku prediksi dari masa depan boleh 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 prediksi prediksinya boleh ya bang boleh ang ang duluan silahkan yang mau ang ang duluan guys ada yang ngerti guys ang ang itu apa sih bang kasih paham guys di kolom komentar apa artinya guys oke kali ini pertarungan diantara keduanya apakah bakal diselesaikan oleh anti band atau pedein bisa melakukan pengejaran tembakan demi tembakan bakal dibuka kandok harus tumbang kali ini ada cc harus menghilang geser bakal dibalikin terlebih dahulu dan ternyata kelunca bakal di take down tiga punggal dari anti ban berhasil coba ditumbangkan mata sendirian hilang di tangan seorang kemon rift dan cc 65 main cepat pedein juga bisa kawan kawan wow 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 75 bang boleh 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 ang ang itu ketawa modern guys betul teman teman tuh dikasih tau dikala komentar tiktok ya ketawa alien bang ang 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 sumpah guys kalau gak ada youtube video ya gue gak bakal tau ada orang ketawa ang 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 tuh oke kita akan lanjut lagi pertarungan diantara keduanya kankah bisa pecah lebih jauh lagi atau tidak sama sekali bang yang kalau dapat ang ang ya bang yo iya kalau dapat ang ang bahkan demi tembakan sudah mulai terdengar tapi belum ada yang menerima demex ah di map forest rat tadi yang menang tuh pd ini pd ini bagus di map ini di forest apakah bisa unggul dari arah pd ini dan juga anti ban antara satu sama lain tembakan sudah mulai dibuka perutarungan pecah kali ini glual demi glual bakal coba dibuka pembakan masih belum menai sasaran dengan cukup tepat masih bisa dibalikin antara satu sama lain kali ini anti ban akan dipaksa glual demi glual bakal dibuka noksa berhasil mendapatkan kali ini arel bakal dicandaskan tapi lihat seorang cheesy membalikkan keadaan seperti seorang macam jadi angin segar berhasil berdetekton oleh seorang rips ternyata kali ini pedein makasar masih bisa bermain dengan cukup luar biasa noksa kanda ini dia pedein makasar menyala bangko enam sama apakah akan game ketiga guys apakah akan game ketiga teman-teman wah ini kelas banget sih pedein co pedein sih wah pedein bagus banget sih kan sesuai kan tadi pedein tuh kalau di maip forest tadi itu menang karena pedein pinter mainin atas bawahnya di forest red itu gak rata guys tempatnya tempat-tempat kalian berpijak itu gak rata jadi ada high ground sama low ground wah ini menarik nih ya kita lihat apa yang terjadi diantara kedua anti anti band dan juga pedein kamu bisa bertahan anti band sih kalau emang mereka mau bener-bener lolos mereka gak boleh curi poin ini kalau pedein bisa mencuri poin dari anti band mahal banget ini mahal banget karena pedein mungkin belum tentu bisa dapetin poin maksimal belum masuk offline tapi dia dengan dapet poin mencuri poin 21 sama anti band misalnya dibikin 21 anti band kesulitan buat masuk ke babak offline sumpah sumpah kalau 21 ini PR dari anti band berat banget karena ingat anti band pernah kalah sama ninjayu 2 kosong itu itu yang bakal jadi beban buat anti band dan kita akan melihat apakah anti band mampu untuk keluar sebagai pemenang kali ini atau pedein yang akan bisa mencuri poin ini adalah harapan dari komunitas bagaimana pedein perjuangan mereka tidak mudah mereka berasal dari makasar mengikuti battle of merdeka dan kali ini mereka melawan salah satu circle terkuat yaitu anti band dibikin dengan keadaan 6 sama buat kesulitan dari arah anti band lihat bagaimana para anggota dari pedein akan bergerak terlebih dahulu sudah ada gelu yang bakal dibuka sedikit sedikit coba untuk masuk lunza mulai membuka tembakan noksa datang dari sisi kanan maca datang 3 punggawa mulai kelihatan klunza kali ini bakal coba ditabrak terlebih dahulu tapi masih bisa keluar dengan cukup nyaman zona bakal main di kanan noksa sendirian berada di aril depan terlebih terlebih dahulu terjatuh juga geset bakal coba diambil tumbang dari seorang geset lihat dari seorang klunza berhasil berdetek dan ini dia maca seorang diri maca sendirian nampaknya bakal cukup sulit seorang maca dan pedein masih bisa untuk mencuri poin dengan adanya 3 punggawa yang masih tersisa apakah maca bisa mendapatkan SU 2 anggota udah mulai tumbang kali ini bakal di absen 1 1 sekarat semua hati-hati pedein harus pake matkit dulu tapi gak akan bisa ditutup oleh anti sorry maksud aku fedein makasar 6 sekarang temen-temen dari anti-band harus bermain dengan cara yang berbeda kali ini tapi bang masih punya gak kesempatan buat anti-band yaudah kalau anti-band ini menang 2-1 anti-band sisanya harus 2-0 gak boleh ada kalah-kalah lagi kalau anti-band sekali kayak 2-1 atau bahkan kalau 2-0 udah selesai tapi lihat terlebih dahulu kali ini pertarung orang-orang pecah anti-band 1-0 mimpin mereka kali ini wah seru banget sih seru banget dan perlu diingat juga dan perlu diingat juga guys ya anti-band belum pernah ketemu dominator nah kalau anti-band ketemu dominator kemudian anti-band kalah 2-0 udah pasti gak bakal lolos kalau kita berbicara soal kelasmen yang justru bagus sebenarnya emang ya bener Pakatabangkepo ninjayu ninjayu bagus karena ninjayu hitungannya nyuri poin sama dominator jadi kalau dominatornya semuanya ke semua circle ngebantai 2-0-2-0-2-0-2-0-2-0 ninjayu yang bakalan lolos nantinya dengan dengan catatan ya dengan catatan ninjayu jangan sampai menerima kalah 2-0 lagi gitu dengan catatan wah seru banget guys pasal liga kayak gini nih hitung-hitungan poinnya seru guys karena semua tim akhirnya punya kesempatan yang sama gitu lu kalah sekali masih punya kesempatan yang sama gitu kan dan oke noksa bakal beri takdun terlebih dahulu masih coba untuk saling mengalahkan aril pun harus terjatuh lihat bagaimana seorang noksa kali ini bakal cuma di revive terlebih dahulu namun guess it juga akan terjatuh kali ini 2 punggawa akan menghilang lihat bagaimana seorang cizi masih bisa bermain noksa juga harus terjatuh di area belakang tapi revive masih berhasil dilakukan lihat bagaimana 2 punggawa udah dipedain kandas dan 2-0 ternyata anti band memimpin kali ini bang makasar menyala bang gokil makasar menyala sih guys bang itu noksa kenapa maju mulu ya simple aja noksa jadi tank noksa jadi yang ngebuka jalan sebenernya sebenernya gak 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 terhitung nafsuan ya guys ya kalau temen-temennya bisa bisa follow up cepat cuman yang jadi masalah dari noksa dari cuman yang jadi masalah buat noksa dari tadi adalah noksanya ini masuk temen-temennya jauh banget nah itu dia sebenernya kalau gak terlalu jauh guys itu noksa bakal jadi faktor yang ngebuka jalan dan temen-temen dari pd-in yang bakal kaget juga pas dimasukin sama noksa gak taunya ada 2 orang yang ikut nah sekarang coba diikutin sama seorang klunza tuh klunzanya baru coba follow up tuh main bareng ya kan itu orang maca bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu kali ini lihat bagaimana pertarungan akan pecah antara satu sama lain tembakan tembakan bakal coba dibuka oke di belakang maca berhasil coba di takdown terlebih dahulu berhasil coba untuk diberi paham nampaknya dan kawan-kawan anti band kali ini menunggu kali ini menanti pedin makasar berada di sisi kanan akan coba untuk bertarung antara satu sama lain dengan kehilangan satu orang apa ke anti band mampu untuk membalikkan keadaan kali ini atau tidak sama sekali dan masih ada tembakan di arah seorang noksa kali ini ternyata follow up cepat banget dari repedein semuanya kumpul 4 anggota langsung coba menabrak 2 orang dari arah anti band kali ini yang nampaknya akan cukup sulit oke gz dapet 1 terarah seorang rip disana tapi harus tumbang juga di area belakang rip masih bisa bertahan sisa 2 anggota karena ciji juga berhasil seperti takdown begitu saja waril berhasil disambut sama seorang noksa luar biasa tepat tembakan dari serang noksa kali ini lihat bagaimana 2 punggawa tersisa di area repedein makasar apakah bisa bertahan terlebih dahulu tembakan balasan noksa berhasil dapet karena seorang rips langsung coba di takdown dan kali ini kelunza nampaknya akan terjebak namun ada kemon juga yang berada di area belakang sendirian tidak ada lagi tempat untuk sembunyi kemon akan coba dicari dan tumbang is didapatkan oleh seorang noksa lihat guys lihat noksa kalau di follow up cepat kayak gimana guys lihat noksa kalau diikutin sama kelunza kayak gimana guys ya tugas noksa sebenernya kayak gitu jadi penjebol jalan ngacak-ngacak lini belakang dari PDN Makassar tapi emang harus diikutin dari tadi tuh gak ada yang bisa follow up cepat karena noksa aja masalahnya kayak gitu es bro kasih emote dingin dulu bro es bro inget bro inget bro kalau kasih emote dingin dulu bro jangan lupa dong kebiasaan-kebiasaan dari Battle of Star Regist ya oke kita akan lihat terlebih dahulu kali ini pertarungan pecah kali ini diantara keduanya udah ada global demi global juga yang bakal coba dibuka setup coba dilakukan diantara kedua aja kanan giri bang itu noksa kelunza mode duo maut iya emang harus kayak gini mereka kalau mereka bisa mereka yang bakal repot gz tambah macang gak apa-apa sih main sendiri tapi noksa sama kelunzanya jangan sampai main sendiri-sendiri mereka oh ripsa keliatan bakal coba untuk di take down tapi belum kena tembakannya masih belum masuk noksa lagi-lagi masuk sendirian cukup berani ada kelunza juga di sisi kiri ternyata kemon tumbang di tangan seorang baca kali ini serangan dua arah membotari seorang kemon pun terjatuh tenang dulu ada mode tupai noksa bakal coba melakukan penetrasi lebih galak lagi di arah belakang gejah juga mencoba berdual dengan satu penggawa terlebih dahulu pedein coba di absen satu per satu kemon berat seperti take down tapi maca dan juga kelunza harus tumbang juga kali ini wow rips luar biasa sisa sendirian dari satu orang noksa haril dan juga rips benar-benar menyala kali ini revamp coba dilakukan ada celah jatuh bangun aku mengejarmu kelunza sama noksa gantian sama-sama revamp global bakal dibuka terlebih dahulu tapi adil bakal coba tumbang dan kelunza kandas tiga satu ansi ben masih memimpin kali ini tapi mencuri poin di repedein makasar hati-hati jangan sampai tercuri kawan-kawannya karena kalau sampai tercuri ini bakal jadi jadi sulit untuk anti-ban ingat anti-ban objektif kalian adalah offline kalau kalian bahkan kehilangan skor 21 kalian kalah disini wah tutup gue bisa bilang ketempat-ketempatannya ketutup sih nah tapi oke kita akan lanjut lagi kawan-kawan dari pdn makasar geluol demi geluol bakal coba untuk dipantau tapi Ariel harus tumbang di tangan serang maca diterobos dari sisi belakang cizi juga terpisah cukup jauh nampaknya harus terjatuh Pokemon tidak akan bisa bertahan di tangan serang kelunza tumbang dia dan sisa satu orang kali ini yang bakal coba ditahan dan tidak akan bisa maca langsung mendapatkan skor 4-1 kacau kacau dingin tetapi tidak kejam bisa jadi sih bang bisa jadi sih bang waduh 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 luar biasa sekali kita melihat antara keduanya buat yang nanya kenapa anti band kalah karena anti band ngejar point kill kalau point killnya menang tapi skornya kalah tetap aja tetap aja gak bakal lolos ke offline perhitungan pertama itu match win sama game win itu temen-temen asalnya kalian tau ya match win game win nah itu perhitungannya itu aja udah jadi masalah kawan-kawan sebenernya buat anti band makanya anti band PR banyak banget dengan kecuri point 1 kayak gini PR banyak banget tapi lihat terlebih dahulu tembakan bakal terbuka Ariel langsung coba di take down kemon juga harus dikandaskan rips juga harus menghilang 51 kali ini 51 teman-teman bang kalau anti band menang naik ke posisi berapa kalau aku melihat dari leaderboard berarti 21 emang dapat 2 kemenangan ya dari arah anti band naik ke posisi 3 berarti ya oh besok tunggu tunggu besok dulu ya tunggu besok dulu baru update bisa jadi naik ke posisi 3 atau posisi 4 karena kan STM kalah STM bakal stay di posisi 5 begini warun ceritanya STM bakal ada di posisi 5 atau 6 kemudian PDN nya kalau kalian bisa diturunin ke posisi 4 atau 5 tapi oke kita akan lihat terlebih dahulu tembakan-tembakan bakal dibuka kali ini Ariel harus terjatuh bersama dengan seorang Camon juga kali ini tembakan bakal coba di 8-up GSZ bakal coba dibalikin tumbang dia di tangan seorang CZ kali ini dua penggawa akan bertahan dari RPDI namun CZ pun terjatuh sisa seorang Leaf dirian dia coba untuk melawan dua anggota sekaligus 5-1 keadaannya dan masih bisa untuk dimakan tapi lihat masih cukup sabar gak akan bisa 6-1 terjadi anti-band memimpin kali ini waduh waduh bang anti-band sudah 70% loss gak sih enggak enggak malah dia gak pukti-pukti lagi gue bisa bilang dari 100% dari 100% sekarang kemungkinannya 40% gak lolosnya gak lolos cowfline-nya 40% kemungkinan bisa lolos cuma 40% kenapa? karena anti-band belum melawan dominator guys dominator dari kemarin 2-0-2-0 anti-band kalau anti-band udah nerima 2-0 dari Ninjayu kalau anti-band kena 2-0 lagi dari arah dominator udah gak ada gak ada kesempatan buat anti-band buat bisa buat bisa lolos cowfline kecuali nyuri poin ke dominator tuh mahal banget oh masih dapet kepala CZ Rift kali ini bakal coba untuk di-take down dan lihat bagaimana pertarungan akan terjadi 71 kali ini bakal dibaksa kemon masih bisa ditahan terlebih dahulu ternyata sendirian tidak akan bisa kemon kemana-mana walaupun dapet satu orang dan masih akan berhadapan antara satu sama lain dan masih coba dibalikin begitu saja ternyata selamat menikmati